Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan tetap semangat belajar bersama ibu guru. Kali ini kita masih belajar dengan tema tanaman, dengan subtema tanaman jenis buah. Sebelum belajar, kita menyanyi dulu ya. Ikuti ibu guru. Satu, dua, tiga. Mangga durian nangka, pohon buah yang tinggi, jeruk, apel, pepaya, pohonnya sedang saja, tomat dan stroberi, pohonnya tidak tinggi, melon, anggur, semangka, bumbu merambat saja. Nah, lagunya gampang ya, anak-anak. Kita akan membuat kreatifitas, menggunakan kertas origami, kita akan membuat nanas ya. Siapkan kertas origami berwarna kuning, dan juga berwarna hijau. Nah, cara membuatnya seperti ini ya. Ikuti ibu guru. Kertas origami kita lipat menjadi dua, seperti ini anak-anak ya. Kemudian, kita lipat seperti ini, kemudian kita gunting. Gunting lipatannya ini. Ada garisnya di sini, kita gunting. Nah, kita gunting. pada bagian tengahnya kita gunting. Pelan-pelan anak-anak, dengan santai-kena tangan ya. Nah, seperti ini. Kemudian, bagian pojoknya, kita juga gunting. Seperti ini. kemudian pojoknya lagi, kita gunting juga, melengkung ya. Nah, seperti ini. Kemudian, bagian bawah juga sama. Kita buat, panjangnya segini saja, anak-anak ya. Anak-anak bisa menggunakan speedball, maupun pensilnya, kita garis lurus seperti ini. segini saja ya. Kita gunting lagi, pada garisnya. Ini, ada garisnya, kita gunting. Seperti ini. Kemudian, pojoknya, kita gunting lagi, buat melengkung ya. Nah, seperti ini. Boleh juga, anak-anak, kalau belum bisa, bikin melengkung, menggunakan pensil dulu, seperti ini. Buat, garis melengkung, seperti ini. Kemudian, digunting pada garisnya, seperti ini. Nah, jadinya, bentuknya oval ya. Ini, untuk membuat nanas. Kemudian, untuk warna hijau, untuk bagian, atasnya nanas itu ya, berwarna hijau. Caranya, seperti ini ya, anak-anak. kertas origami, dilipat menjadi dua, seperti ini. Kemudian, kita akan membuat, polanya. Kita buat polanya ya. Seperti ini. Kemudian, seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Kemudian, kita gunting, sesuai dengan pola. Kita gunting, sesuai dengan polanya. Seperti ini, anak-anak. Kita ikuti polanya ya. Sampai sesuai pola. Polanya melengkung-melengkung, seperti ini. Kita gunting. pelan-pelan, anak-anak. Jangan sampai, enak tangannya. Nah, polanya seperti ini ya, anak-anak. Kemudian, kita buka. Nah, kita buka seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Ini. Kemudian, kita bikin nanasnya dulu, anak-anak. ambil kertasnya yang oval tadi. Taruh di atas meja ya. Taruh di atas meja dulu. Kemudian, ambil sisanya tadi. Sisa kertasnya tadi. Kemudian, kita lipat jadi dua. Kemudian, di sebelah pinggirnya, kita olaskan lem. lem. Kita olaskan lem di sini ya. Kemudian, kita buat, seperti ini. Nah, tengahnya lubang, anak-anak ya. Kita buat seperti ini. Kemudian, kita buat seperti ini, anak-anak. Kemudian, kita benting ya. Kita benting. Seperti ini ya. Kita benting lagi. Nah, benting lagi. Ini akan menghasilkan banyak ya. Kita benting lagi. Hasilnya akan banyak, anak-anak ya. Nah, ini akan kita tempel pada bentuk nanas. Kita tempel di sini. Oleskan lem di sini. Nah, telan-telan anak-anak. Lihatkan lem. Sampai penuh ya. Oleskan lem sampai penuh. Kemudian, kita tempelkan satu-satu ya. Kita tempelkan satu-satu di sini ya. Kita tempelkan satu-satu. Sampai penuh. Kita tempelkan. Sampai penuh. Seperti ini, anak-anak. Untuk bagian atas juga sama. Kita tempelkan ke penuh. Untuk bagian bawah juga sama. Kita tempelkan ke penuh. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Sampai penuh-penuh. Kita ambil yang berwarna hijau. Kemudian, kita tempel. Nah, seperti ini. Ini nanasnya sudah jadi ya, anak-anak ya. Ini kreatifitas bentuk nanas. Menggunakan kertas origami. Supaya lebih cantik lagi, kita kasih seperti ini ya. Supaya menyerupai nanas nantinya ya. Seperti ini jadinya, anak-anak. Nah, ini kreatifitas yang pertama, yaitu membuat nanas menggunakan kertas origami. Kemudian, tugas anak-anak yang kedua. Jangan lupa, anak-anak ditempel di buku merekatnya ya. Supaya tidak hilang nanti. Kemudian, tugas anak-anak yang kedua. Ambil buku kotaknya. Tugas anak-anak adalah menulis, mengikuti, menulis nanas pada buku kotaknya. Nah, nanti minta tolong papa mama untuk membuatkan contohnya ya. N, A, N, A, S. Nanas. Kemudian, di bawahnya ditulis titik-titik halus tugas anak-anak, yaitu menebalkan tulisan nanas. Tugas anak-anak yang ketiga, yaitu memasangkan sesuai dengan angkanya. Nah, di sini nanti tugas orang tua, yaitu membuatkan soal seperti ibu guru dan membacakan seperti ini. Tiga. Nanti tugas anak-anak mencari angka tiga ya. Mencari angka tiga. Seperti apa angka tiga ya? Kemudian, tarik garis. Mana ya angka tiga? Angka tiga ini. Ya, tarik garis ke sini. Nah, kemudian, ada lagi. Satu. Mana angka satu ya? Kemudian, tugas anak-anak adalah tarik garis atau menghubungkan ke angka satu. Kemudian, dua. Mana angka dua ya? Tugas anak-anak adalah tarik garis sesuai dengan angkanya. Kemudian, ini empat. Mana yang angka empat ya? Nah, ini angka empat. Kemudian, lagi enam. Mana angka enam ya? Tarik garis ke sini. Kemudian, yang terakhir, yang paling bawah di sini, lima. Mana angka lima ya? Tarik garis seperti ini. Dan, anak-anak, supaya mengingatnya ya. Diingat-ingat yang bagaimana tulisan angka-angkanya. Seperti ini, dihafalkan ya, anak-anak. Tugas anak-anak yang pertama tadi yaitu membuat kreativitas bentuk nanas menggunakan kertas origami. Tugas anak-anak yang kedua yaitu menulis nanas pada buku kotaknya, yaitu menulis nanas. Kemudian, tugas anak-anak yang ketiga yaitu menghubungkan sesuai dengan angkanya. Baik, anak-anak. Selamat mengerjakan. Selamat belajar di rumah. Selamat mengerjakan.